Keluang usaha satu ini hanya bermodalkan suara. Mau tahu apa saja? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustav M. dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Banyak orang yang belum menyadari bahwa hanya cukup bermodalkan suara, mereka bisa menghasilkan uang. Ya benar sekali, Anda tidak salah dengar. Bahwa hanya bermodalkan suara saja bisa menghasilkan uang. Peluang usaha satu ini pun bisa dikerjakan cukup dari rumah. Namun tetap perlu ruangan khusus agar tidak ada suara yang mengganggu. Nah berikut ini adalah beberapa peluang usaha yang bisa Anda coba hanya dengan bermodalkan suara. Peluang usaha bermodalkan suara yang pertama ialah menjadi penyiar radio. Bagi yang kotanya masih ada siaran radio, coba tulis di kolom komentar dari kota mana saja. Menjadi penyiar radio adalah salah satu cita-cita masa kecil saya. Meski tidak kesampaian, tetapi ternyata saya malah menjadi narator di channel Youtube ini. Lalu apakah menjadi penyiar radio masih layak di perhitungan saat ini? Selama di kota Anda masih ada radio yang aktif sih, masih amat layak ya. Karena menurut data, keberadaan radio sampai saat ini masih memiliki pendengar setianya. Menurut Nielsen Radio Audience Measurement, radio masih didengarkan oleh sekitar 20 juta orang konsumen di Indonesia. Para pendengar radio di 11 kota di Indonesia yang disurvey setidaknya menghabiskan rata-rata waktu 139 menit per hari. Seorang penyiar juga memiliki peran yang sangat besar untuk menarik para pendengarnya agar terus setia mendengarkan saluran radio pilihannya. Untuk itu, peluang menjadi penyiar radio masih terbuka lebar, terutama untuk generasi milenial. Meski begitu, sebetulnya Anda sendiri sudah bisa kok menjadi penyiar sendiri dengan membuat channel podcast seperti di Anchor, Google Podcast, hingga Spotify, dan masih banyak lagi. Peluang usaha bermodal suara yang berikutnya ialah pengisi suara audiobook. Dikutip dari kumparan, diprediksi bahwa audiobook publisher lambat laun akan mengalih bahasakan audiobook koleksi berbahasa Inggris menjadi multibahasa. Di Asia sendiri, akan menjadi captive market yang sayang untuk dilewatkan peluangnya. Untuk itu, profesi ini akan berpotensi semakin baik di masa depan, terutama saat ini masih jarang orang yang melakukan pekerjaan sebagai pengisi suara audiobook. Nah, peluang satu ini tentu tak boleh Anda lewatkan, karena sekarang masih belum terlalu populer, ada baiknya Anda terjun duluan. Di Indonesia sendiri, nampaknya hanya audiobooku.com yang menyediakan lawangan menjadi narator audiobook. Tetapi ketika saya mencoba membuka halaman audiobooku, khususnya tentang peluang menjadi narator, ternyata halaman tersebut sudah tidak bisa saya akses. Namun, jika Anda mencoba membuka situs seperti freelancer.com, di sana memang terdapat banyak tawaran pekerjaan sebagai voiceover talent, tetapi harus berbahasa Inggris. Pekerjaannya sih sebenarnya gampang-gampang susah, gampangnya Anda hanya tinggal membaca buku saja. Susahnya ya Anda harus tahulah hal-hal teknis seperti artikulasi, intonasi, sampai ekspresi dari kalimat tersebut. Akan terdengar aneh ya jika audiobook dongeng, tapi intonasinya datar terus. Peluang usaha bermodal suara yang berikutnya ialah menjadi voiceover. Sedikit berbeda ya dengan narator audiobook di poin sebelumnya, yang saya tekankan di sini bahwa menjadi voiceover itu khususnya untuk pengisi suara yang durasinya pendek. Voiceover sendiri adalah suara dari aktor atau narator untuk menyertai gambar pada sebuah video. Voiceover umumnya digunakan dalam video dokumenter, pembelajaran digital, atau segmen audiovisual yang berdurasi pendek. Ketika saya coba telusuri peluang usaha voiceover ini, saya banyak diarahkan ke situs-situs pekerja lepas seperti freelancer dan fast work. Ketika saya coba klik fast work, saya cukup kaget juga harga yang dipasang ternyata relatif menjanjikannya. Untuk ukuran skrip 50 kata saja bisa menyentuh angka 75 ribu rupiah dan 90 ribu rupiah untuk skrip berbahasa Inggris. Memang rata-ratanya di angka 50 ribuan, tetapi tetap saja itu amat sangat menjanjikan lho. Selain menawarkan di situs-situs freelancer, Anda juga bisa promosikan di grup komunitas youtuber, di mana Anda bisa mencari komunitas ini. Gampang sekali kok. Buka saja facebook, kemudian lakukan pencarian dengan kata kunci komunitas youtuber. Akan ada banyak grup yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Peluang usaha bermodal suara yang berikutnya ialah menjadi dabber. Dabber atau pengisi suara ini lebih merujuk pada pengisi suara di film. Film kartun, drama Korea, dan film India menjadi contoh lahan bagi para pengisi suara ini. Misal saya sebutkan nama Nur Hasanah Iskandar. Mungkin Anda tidak mengenalinya. Siapa beliau ini? Tetapi bila disebutkan Doraemon, pastilah Anda tahu. Tidak mungkin tempe. Begitupun ketika disebutkan nama Hana Bahagiana. Bisa jadi Anda tidak mengenalnya. Lain hal ketika disebutkan tokoh Naruto. Di Indonesia menjadi dabber memang bukanlah sebuah peluang yang wah. Berbeda dengan di Jepang. Tetapi tidak ada salahnya jika Anda ingin mencoba. Tahu setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Cara untuk menjadi dabber sendiri memang harus rajin mencari informasi apakah ada lowongan atau tidak di stasiun televisi swasta. Yang pasti Anda harus siapkan dulu contoh suara Anda dan portfolio. Nah, untuk membangun portfolio ini, Anda bisa memulainya lewat YouTube. Di YouTube, jika Anda mengetik kata kunci dubbing, akan muncul banyak video lucu yang didubbing ke berbagai bahasa. Contohnya mungkin Anda kenal lah ya, kolor ceplok, tahilalats, dalang pelok, dan lainnya. Kira-kira seperti itulah untuk membuat portfolio Anda terlebih dahulu. Peluang usaha bermodal suara yang terakhir ialah menjadi penyanyi. Peluang usaha ini tentu saja ya amat sangat membutuhkan suara. Tapi bukan hanya suara, melainkan suara yang bagus. Namun itu saja tentu tidaklah cukup. Anda harus rajin berlatih, berlatih, dan terus berlatih. Sehingga Anda bisa menguasai beberapa genre lagu. Bagi Anda yang punya kemampuan untuk bernyanyi, memang patut untuk menjejal peluang ini. Jika dulu masih ada program TV yang audisi menyanyi itu, bisa Anda ikuti. Namun sekarang, peluang menjadi penyanyi ternyata terbuka lebar melalui YouTube. Di YouTube sendiri, ada banyak orang yang meng-cover lagu-lagu yang sedang hits, lalu meng-uploadnya. Anda bisa coba hal yang serupa. Jika Anda bisa memainkan alat musik pengiring seperti gitar atau piano, bisa jadi nilai tambah. Tetapi harap diwaspadai bahwa Anda tidak bisa sembarangan cover lagu tanpa ada izin dari pemilik lagu tersebut. Niat hati ingin jadi penyanyi, eh malah masuk bui. Terkenal sih, tapi beda jalurnya. Peluang usaha yang sudah saya sebutkan tadi bergantung pada kecakapan Anda dalam mengolah suara. Baik dari segi intonasi, artikulasi, hingga emosi. Karena para pendengar hanya akan berfokus pada suara Anda, kecuali Anda memilih untuk jadi seorang penyanyi. Untuk menjaga agar suara Anda tetap terjaga kualitasnya, bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah melakukan pemanasan dan sering meminum air putih. Sesekali minumlah madu dan hindari makanan-makanan yang berminyak. Untuk mengatur nafas, tak jarang beberapa orang memilih berenang agar nafas yang dihasilkan panjang. Peralatan bagus yang digunakan memang akan mempengaruhi hasil dari rekaman. Tetapi itu semua jangan menghalangi semangat Anda untuk menghasilkan sebuah karya. Saya sendiri menggunakan mikrofon yang harganya di bawah 100 ribu, tetapi hasilnya lumayan baik. Meski hanya bermodalkan suara, namun bukan berarti peluang ini harus Anda lewatkan begitu saja. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com.com.com Dan silahkan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya silahkan klik channel youtube belajar berbisnis ini. Dan disini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel youtube belajar berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!